Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejaban terima kasih Shodakoh saking hamba Allah Sebesar Seribu Satu juta rupiah Nyewun Doa mudah-mudahan Yang memberi Shodakoh Diberi satu Yang menikah kesehatan seluruh keluarganya Yang kak nomor kali Diberi rezeki yang berlimpah Dan yang kak nomor tiga Mudah-mudahan dimudahkan Segala urusannya Al-Fatiha Selajangipun untuk Petugas Sholat Jumat Yang melihat itikaf Dan mengkibat danipun Salam Monggo kodak jariah Dipen lampakan Ganti say Makasih Sekarang sakit Kalau sampai akan Wonton inggriswa Panjenengan Kirang langkung Ibu Nyewun Agung Ibu Pengabuntan Wasonakul akhiri Wallahul mafiq ila aku hamid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ash'had Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haiya ala sulaa Haiya ala sulaa Haiya ala sulaa Haiya ala sulaa Allahu akbar Allah Allahu akbar La ilaha illallah Allah Alhamdulillah 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 manusia yang hidup dalam budaya patriarki bangsa Arab masyarakat muslimin Rahimah kumullah Al-Quran adalah kalamullah yang maha adil lagi bijaksana tuduhan ngawur ini mereka lontarkan karena ketidak pahaman mereka terhadap konsep al-kiwamah dalam ayat tersebut al-kiwamah bukan berarti penguasaan maupun kediktatoran Allah sama sekali tidak mengunggulkan satu golongan atas golongan lainnya gara-gara perbedaan jenis kelamin yang hal ini berarti menunjukkan ketidakadilan Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan persamaan hak dan juga kewajiban bagi kaum lelaki maupun kaum perempuan Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan makna sesungguhnya dari al-kiwamah adalah al-idaro dan al-imaro pengelolaan dan kepemimpinan lalu atas dasar apa Allah memberikan al-kiwamah dan al-imaro pengelolaan dan al-imaro pengelolaan dan al-imaro pengelolaan dan kewajiban yang diremban oleh tiap individu lelaki dan wanita tercipta dengan fisik yang berbeda serta akal dan hati yang berbeda pula karena itulah Allah membebankan tugas dan kewajiban yang berbeda bagi mereka di malam hari misalnya ketika terdengar suara berdegum keras di dapur kira-kira siapa yang menanganinya dan ketika terdengar suara bayi menangis siapa yang langsung bergegas menuju kamar anak anda siapa yang mampu untuk menjalankan kewajiban yang pertama dan siapa yang lebih pantas untuk melaksanakan kewajiban yang kedua kita semua sudah tahu jawabannya dan inilah realita yang berlaku di semua komunitas manusia dengan segala perbedaan ras, suku dan agama dari zaman dulu hingga masa sekarang mahasirul muslimin rahimakumullah melindungi keluarga dari mara bahaya serta menjamin sandang, papan dan pangannya merupakan tugas yang sangat penting begitu juga merawat dan mengasuh anak serta menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan tugas yang tak kalah pentingnya inilah salah satu bentuk keadilan Allah terhadap makhluknya tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang dibebankan kepada suami bukan kepada istri adalah justru lebih memuliakan perempuan dan lebih menjaga sisi kewanitaannya bayangkan jika perempuan yang bertanggung jawab atas semua ini mereka yang harus bekerja mencari nafkah kemudian bekerja keras mencari pasangan hidup selanjutnya mereka juga harus bekerja keras menurunkan anak ditambah lagi dengan bekerja keras mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam keluarga tentu sisi kewanitaannya akan memberontak namun hal ini jangan dipahami bahwa Islam melarang perempuan berkarir bekerjanya kaum wanita untuk mendapatkan rezeki pada dasarnya bisa digolongkan sebagai hal yang mubah hukumnya tidak ada perbedaan antara kaum lelaki dan kaum wanita namun pekerjaan itu bisa mendatangkan hukum yang diharamkan kalau hal itu mengundang datangnya keharaman datangnya keharaman itu bisa saja terjadi dari salah satu hal berikut pertama apabila ada pelanggaran hukum syar'i dalam pekerjaan tersebut misalnya pihak wanita dalam pekerjaannya itu akan kehilangan kemampuannya untuk menjaga aurot kedua apabila hal itu bisa menimbulkan efek yang dilarang oleh syariat seperti keretakan keluarga dan kurangnya perhatian terhadap anak tapi coba bandingkan jumlah perempuan yang mendapat pekerjaan yang layak dengan kehormatannya serta perempuan yang tidak mendapatkannya tentu lebih banyak lebih banyak mana perempuan yang bekerja sebagai manajer daripada sebagai buru pabrik presentasenya sangat tidak berimbang sekali ma'asirul muslimin rahimahkumullah inilah realita yang terjadi di masyarakat kita sekarang banyak wanita yang bekerja bahkan hingga larut malam sebab desakan keadaan harus menafkahi keluarganya karena himpitan ekonomi kenapa bisa sampai begitu faktor utamanya adalah karena kebodohan lelaki baik secara individu maupun sebagai masyarakat lelaki sebagai kepala keluarga yang tidak menjalankan kewajiban agamanya maupun lelaki sebagai anggota komunitas masyarakat muslim yang tidak peduli terhadap sesamanya sehingga membiarkan kehormatan wanita ternoda faktor pendukungnya adalah karena ketamakan perempuan dalam memenuhi nafsu duniawinya sehingga memaksanya melanggar hukum Allah apalagi hanya sekedar untuk melanggar norma kemanusiaan maupun adat istiadat ma'asyral muslimin rahimakumullah marilah kita semua berjanji dan memohon kepada Allah untuk menjadi lelaki yang terbaik seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW khairukum khairukum li ahli wa'ana khairukum li ahli ma'akraman nisa illa karim wa'ala ahana hunna illa la'im orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yakni Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarga ku tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia dan tidaklah menghina perempuan kecuali orang-orang yang hina semoga Allah menjadikan kita semua sebagai lelaki yang sanggup untuk memuliakan perempuan dan keluarganya Allahumma amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa'ala seyidina al-mustafa Ahmad al-Hadi alayhi salam wa razialah ta'ala in kulli sahabati wa rasulullah i dajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhin anamta alayhim Ghyr'il ma'udubi alayhim maladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Sambih isma rabbika al-aala Al-adhi khalaqa fasawa Wal-adhi qad-dara fahada Wal-adhi akharaj al-mar'ah fajajalahu guthā'a ahwa Sankri'uk fela tansā illa ma shā'a Allah In-nahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfā Wa niya'siru ka lilyisrā fathakir in nafعت الذikrā Siyethakr man yakhshā Wa yetajanb wa l-lashqā Al-adhi yaslā nārā kubrā Thum la yamu'tu fīhā Wala yahyā Qad aflāh man tazakā Wadzakā rasmā rābihi faṣallā Bēl tūsirun al-hyaatā الدنيā Wal-ākhirātū khairu Wabqā In-n-hāza-l-fī-suhuf Al-aula Suhuf Ibrahīm Wa Mūsā Allahu akbar Sami'allāhu liman hamidā Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyākā nāqudu wa Iyākā nāstā'in Ihdina sīrātāl mūstāqīm Sīrātāl ladīnā namta'alayhim Gāyri al-maghdūb alayhim Maladzālīn Amin Bismillahirrahmanirrahim Hālātāk hādīthu al-gāshīya Gāyā būtālśīya Gāyaybīb al-gāhiya Gāyā Gāyidīn Gāyā Gāyīb iāsūrūn Mārufūras وأكواب موضوعة ونمارق مسوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا خسابهم الله أكبر سامي الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم ورحمة الله رمب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكا نعبد وإياكا نسعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ملاد ضلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكا نعبد وإياكا نسعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ملاد ضلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasahin hoy dinah sirata المustaqim Sirata al-lazina na'amt alayhim W外 Ma'ati malakali Alayhim al-odham Amin Bismialla al-Rahman al-Rahim Alhamdulillah Al-Rahman al-Rahim Malkiaria Iyaka na'budu wa Iyaka nasahin Houdin as Sirata al- Satan Sirata al-Latina Na'lat na'amt ala' minim W外 Ma'ati malakali Al-Rahman al-Rahim Bismialla al-Rahman al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman al-Rahim Al-Rahman al-Rahim Walik ia'am Al-Rahman al-Rahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah